Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Zaman ini berubah cepatnya luar biasa khususnya hari-hari terakhir ini Teknologi informasi, IT, komunikasi membuat orang bisa berkomunikasi antar pulau, antar benua Yang repotnya adalah muncul juga yang namanya alat-alat yang mengasihkan untuk bermain game Ya ada internet sekarang Ini kita berbicara begini, ini 30 tahun lalu gak ada gitu ya Tiba-tiba ada alat yang membuat orang itu waduh bisa asik sekali Tapi jangan lupa ternyata ini juga merusak sendi-sendi keluarga Karena suami, istri, orang tua, anak menjadi sibuk dan jarang berkomunikasi Nah kalau gak pernah berkomunikasi maka masing-masing berubah juga Bukan hanya dunia, manusia berubah Tiba-tiba perubahannya terlalu jauh Lalu wah orang gak mengenal pasangannya Orang gak mengenal anaknya Gak bisa berbicara sama anak orang tuanya Kenapa? Karena tidak ada komunikasi ini membuat masing-masing berubah Berubahnya makin lama makin jauh Sehingga akhirnya tidak saling mengenal satu dengan yang lain Karena itu mari kita menjadi bijaksana Hidup dalam keluarga di zaman modern ini Mendidik yang paling efektif itu dengan memberi teladan Karena itu orang tua sebaiknya memberikan keteladanan Waktu makan bersama, makan pagi, makan malam ya Nah jajetnya, hp-nya, smartphone-nya Ditaruh, disilent, apal masakin tas Lalu mengajak berbicara dengan anak Sehingga kalau anak juga sambil makan kok begitu Eh nak, mamah Kalau kita keluarga, kita punya budaya Kalau kita lagi makan, kita ngobrol Paling kan cuma 15 menit Pentingnya sepenting apapun masih bisa ditunda 15 menit Kecuali urgent sekali gitu ya Tapi biasanya kan kita tidak seperti itu Sampai ada keperluan yang sangat urgent sekali Itu gak tiap hari Sehingga dibangun budaya keluarga Waktu makan bersama adalah bercerita, ngobrol Bebas zona, bebas jajetan Dan dimulai dengan keteladanan dari orang tua Keintiman dibangun lewat kebersamaan Karena itu usahakan sesering mungkin keluarga itu bersama-sama Ya kita harus bekerja, mencari nafkah Tapi ketika ada tanggal merah Nah libur, minggu gitu ya, Sabtu malam Nah kita membuat acara keluarga sesering mungkin Entah makan bersama, entah liburan Liburan tidak harus keluar negeri yang mahal Saya pernah ngajak keluarga saya pergi ke ujung kulon gitu ya Wah gak ada sinyal di sana Atau kepedalaman mentawe Wah gak ada sinyal di sana Mau gak mau itu betul-betul Sona bebas jajet gitu ya Mau main pun gak ada sinyal Wah tiba-tiba kita sekeluarga menjadi berbicara Bercerita, bercanda, main pasir, main air Mau main apa lagi gitu ya Mainan yang mengasihkan Gak dapat nyawa, gak dapat baiki sinyalnya Lalu kita sekeluarga berinteraksi Wah keintiman dibangun Jadi keintiman keluarga tidak turun dari langit Perlu dibangun lewat kebersamaan Keintiman itu dibangun lewat kebersamaan Karena itu selain bersama-sama satu keluarga Cobalah atur untuk pergi berdua saja Jadi misalnya ibu sama anak yang satu Bapak lain kali dengan anak yang lain berdua Kenapa? Karena keintiman ketika berdua Wah itu jauh lebih lekat Kebahagiaan di dalam keluarga Itu akan menyempurnakan Kebahagiaan kita dalam bidang yang lain Coba misalnya kita ini orang yang terkenal Di masyarakat Tapi kita gak mengenal anak kita Anak kita gak mengenal kita Kita asing baginya Kebahagiaan gak sempurna Kita sukses, kaya, dihormati orang lain Ya anak memberontak Gak sempurna kebahagiaan kita Karena itu mari kita belajar Untuk memberikan prioritas pada keluarga Ada waktu untuk keluarga Membangun komunikasi dengan anggota-anggota keluarga Menjadi intim satu dengan yang lain Dan menikmati kebahagiaan yang lebih-lebih Dan lebih lagi di zaman modern ini Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Toronto, Kanada Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!